Polisi menangkap empat tersangka pengeroyokan yang menewaskan Anang Tri Hidayat di jalan MT Haryono, Purwodadi. Salah satu tersangka merupakan oknum anggota TNI aktif Serda Sumadi. Ia bertugas di Koramil Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Serda Sumadi langsung diserahkan ke Subden Pomblora, sedangkan tiga tersangka lain masih menjalani pemeriksaan di Mapolres, Gerobogan. Dari para pelaku diamankan pakaian dan kendaraan yang digunakan saat kejadian. Hasil pemeriksaan motif pengeroyokan adalah sakit hati. Motifnya yaitu tadi akibat tersinggungnya terjadilah percekcokan yang mengakibatkan adanya korban meninggal. Itu terjadi tadi di daerah jalan MT Haryono, Purwodadi. Saat peristiwa tersebut Serda Sumadi yang merupakan warga Gerobogan sedang lepas tugas dan pulang ke rumah. Belum, belum ada. Kami makanya serahkan ke Subdem Pong supaya nanti disidik lagi. Tugasnya berarti di mana? Mati, kita lihat di Subdem Pong tadi nanti. Atas perbuatannya ketiga tersangka akan dijerat pasal pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya Minggu Dinihari ditemukan mayat dengan luka parah di pinggir jalan MT Haryono, Purwodadi, Gerobogan. Diduga mayat tersebut merupakan korban penganiayaan. Korban adalah pengusaha ayam potong di Gerobogan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NER.